Cingco, silahkan duduk, musik eh apa, singkel seboleh, silahkan ya. Aku gak tau slide-nya aku kasih gak, datanglah pada Tuhan, aku kasih gak coba? Aku lupa, aku udah kasih slide itu gak, di email itu, kalau gak di A, freebeat dulu, masuknya dangdut, imlek dangdutan, eh udah dapet apa belum? Eka udah, dari anak cucu, eh opa ingetin ya, anak-anak yang sudah berpenghasilan, jangan pernah lupa kasih sama orang tua, orang tua gak lihat angka penghormatan, dari waktu kau kecil, kau diurus, dipelihara dan lain sebagainya, sewa kewajibanmu sampai saat ini, kau juga ingat orang tuamu. Amin. Anak, anak muda, oh gak ada muda tua-tua semua sekarang. Cuman opa ingetin juga, kalau ngasih, papa sendiri, mama sendiri. Kalau gak, lenyaplah itu, sama si mama itu. Mama-mama disini kan baik-baik semuanya ya, gak gitu ya. Ada gak slide-nya? Kalau gak ada, ya sudahlah. Datanglah. Tunggu, freebeat dulu. Datanglah. Pada Tuhan. Serahkanlah. Semua beban. Mari kita. Lepaskan. Beban hidup ini. Hari-hari cukup sudah. Janganlah tambah susah. Mari kita suka cita bersama dia. Dantanglah pada Tuhan. Serahkanlah semua beban. Mari kita lepaskan beban hidup. Ini hari-hari cukup bersudah. Janganlah tambah susah. Mari kita suka cita bersama dia. Menangis tiada menolong. Gelu, kesat pun sama. Lebih baik. Memuji Tuhan. Berpikir tiada jalan. Marah pun bukan jalan. Lebih baik. Apa yuk? Leluya. Gak lama lagi lho. Eh maaf ya. Ada yang lebih tua dari saya berangkali ya. Saya 78 di tahun. Gak ada baru 28. Bagaimana mau laku lho? Datanglah pada Tuhan. Serahkanlah semua beban. Mari kita lepaskan beban hidup. Ini hari-hari cukup bersudah. Janganlah tambah susah. Mari kita suka cita bersama dia. Menangis tiada menolong. Gelu, kesat pun sama. Lebih baik. Apa? Memuji. Berpikir tiada jalan. Marah pun bukan jalan. Lebih baik. Lebih baik. Lebih baik. Lebih baik. Lebih baik. Lebih baik. Imlek tuh suka cita. Gak ada Imlek yang muka. Kadang-kadang maaf ya dari pagi saya ngomongin lho. Maaf ya. Saya minta maaf kepada khususnya kaum perempuan. Kau mau cantik, kau mau jelek. Cantik. Senyumlah kau. Mana ada perempuan cantik. Sampai mati pun kau tak apaan cantik. Walaupun kau pakai maaf aja. Kau punya uang, puji Tuhan. Opat sering ngomong ini. Kau punya uang, kau beli kosmetik yang mahal. Puji Tuhan lah. Tapi kalau hatimu penuh dengan sampah. Kau menyengsarakan suamimu. Sehingga banyak suami lebih cepat mati daripada istri perempuan. Gak tahan hidup. Waktu dia menikahi kau kan kau cantik. Sekarang kau mentang. Aku sudah tua. Bini gue juga tua. Tapi makin tua, gue makin sayang. Eh, maaf, maaf. Dia gak ikut. Tapi sesetiri ngomong depan dia. Padahal bahwaannya sama. Kadang-kadang juga ngomong diulang-ulang gitu tuh. Kadang-kadang sampai tuh. Eh, dia udah ngomong 20 kali tau. Disini sih gak ada kan perempuan yang begitu kan. Tapi dia mengerti saya. Kita laki-laki gak minta banyak-banyak bu. Dimengerti. Tanya nih laki-laki semua nih. Kita apalagi udah umur saya udah gak pake I love you, you love me. Kita lap-lapan. Udah gak ada itu. Udah kuno. Udah kuno. Kena orang Tionghoa ngajarin hormat orang tua. Pegang etika. Punya aturan. Kayak anak sekarang mana punya aturan. Angpau mau. Papa. Mama. Itu kan kurang ajar. Mau istirahat boleh? Regi ya. Aduh, demen gue kalau musik begini. Tenang-tenang aja. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Nah, ini tahun baru Imlek kan tahun sukacita ya. Sebetulnya. Setiap Imlek tuh sukacita. Mau orang bilang, oh ini tahun-tahun tikus. Tikus logam, tikus emas. Kita gak apa-apa sih deh soal tikus, soal segala macem. Sini ada babi gak? Angkat tangan dengan babi. Babi ya bu ya? Bu ibu babi ya? Oh gak ada. Monyet? Monyet bu? Bu. Show Yesus bu. Memang untuk orang Tionghoa, kalau kita lihat tau show-nya, langsung bisa dihitung umurnya. Itu benar. Ya. Tapi jangan lupa, kita anak Tuhan. Kita sudah ditebus lunas terbayar darah Yesus. Kita dulu show segala macem. Terserah. Tapi sekarang kita udah pindah ke sini nih. Dipindahkan Tuhan. Ditebus. Jangan balik lagi. Udah dimandiin tetap aja, dia main jorok terus. Karena kalau Anda menaruh diri Anda di bawah hukum show. Saya gak mau bicara show nanti keempat kurang kali. Berarti Anda di bawah hukum show. Walaupun Anda Kristen. Jadi Anda ada Ciong-Ciongnya. Ada bahasa Cionghoanya Ciong. Ada Ciongnya. Tapi kalau kita di bawah Yesus. Gak ada Ciongnya. Mau yang mati apa kek? Show apa kek? Kayak buktinya saya pendeta. Saya datang terus, gue gak mati-mati. Iya, coba kalau kita berdiri. Ih, dia show apa? Show kambing. Wah, gue kerbuk. Gak boleh. Gak datang dong di sini. Gue datang aja. Gue gak ada Ciong-Ciongnya. Semua buat gue hari bagus kok. Dan gue show Yesus. Show itu sedikit ya. Saya gak bicara show nanti. Sorry lah, berangkali lah. Berangkali ya. Saya siapin kotbah. Show itu dalam bahasa Tionghoanya, Mandarinnya. Itu Siau. Siau itu, saudara bisa buka kamus Mandarin Indonesia. Itu ada. Tertulis dengan gampang. Ketika show. Kalau gak di Google juga ada. Show. Pasti keluar. Artinya apa sih? Show itu artinya Su sama Siang. Su itu sui. Kalau sudah kenal bahasa mandak. Nanti bahasa mandak. Sui itu kepunyaan. Siang. Menyerupai. How siang. How siang. How siang. Bukan how siang. How siang. Lain lagi siang ini. Siangnya sih sama. Tapi hurufnya lain. Jadi menyerupai Yesus. Nah kalau saya bilang kita kepunyaan Yesus menyerupai Yesus. Sesuai dengan firma Tuhan. kita diciptakan serupa dengan gambaran Allah. Betul? Kita kan gak diciptakan serupa dengan gambaran monyet. Hello. Mungkin kita gak show monyet. Gak show segala macam. Tapi gue cancer. Gue Sagittarius. Ya podoai. Ngerti. Ya. Apa ngomong ini sedikit lah ya. So kalau mau ngomong dalam sekali wih lima jam juga gak selesai. Ya. Tapi tolong dong. Ini opa udah khotbah ketiga nih. Masih aja ada anak muda kayaknya banyak utang ya. Mukanya gak enak banget ya. Sorry loh. Opah bakal ntar keempat lagi. Kalau di Surabaya satu hari khotbah dari jam 6 pagi sampai pulang-pulang jam 7 sampai hotel. 6 kali. Orang pada bilang opa kuat gak? Lu doain aja. Gue mana tau kuat gak? Gue gak berani ngomong kuatnya sombong. Lu doain aja. Satu lewat, satu lewat setelah selesai. Haleluya. Karena saya hari minggu gak ada beban. Happy-happy. My passion is preaching. Iya. Eh kan kalau apain kalau jepat begini ya. Wih gue hidup. Gue khotbah kan tanpa gak pakai rem gak ada kelewatan jamnya. Kalau gak dikasih tau stop. Jalan terus gue. Soalnya gue gak pakai argometer. Kali-kali mesti dipasangin argo juga kali ya. Eh saya suka bercanda. Bahasa saya begini tolong jangan sakit hati. Saya gak mau anda sensi gitu ya. Wih ngomongin kok gitu sih. Gak lama lagi loh. Gue sih bukan doain. nyumpahin aja kali. Kalau anda punya hati jelek anda gak bersama dengan Tuhan anda bersama dengan hantu. Sederhana aja. Di dunia cuma sama Tuhan sama hantu. Gitu aja. Kalau anda berhati baik anda bersama dengan Tuhan. Kalau anda berhati Oke nyok. Kotbanya yang apa deh ya. Kamu kalau pilih apa sih? Ini deh nih. Apa nih. Tahun baru yang 2021. 2020 garis 1. Tahun yang baru tahun yang baru hati baru kehidupan jangan cuma baju baru hati harus baru pikiran diperbarui mata juga yang dulunya ini juga harus diperbarui Pak Sudahlah Pak bini kita memang udah gak cantik Pak. Sudah luas mengembang kesegera penjuru. Tapi dia kan mencintai kita menemani kita dari kita gak punya duit. Sampai ini hari. Sayangilah dia Pak. Lu ketemu perempuan di luar itu cuma sayang sama uang kita kok. Ada uang kok. Gak ada uang. Prat. Kita laki-laki jangan terlalu bodo amat sih. Gara-gara cuma kita punya otak kadang-kadang kotor tau gak. Kecuali yang hadir jam 11.30. Oh udah bersih semua otak. Gak ada yang jorok. Otak pikir ya bu ini terus ke gereja. Ku mau cinta Yesus selamanya. Yesus dengan pasukan malaikat Tuhan pret 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 ngibul aja lu. Berani ngibulin Tuhan. Aduh mencaisi lu. Sekali selesai lu. Iya. Janganlah ya. Teruskan. Apalagi nih. Ayo. Nah. Tahun sudah pasti berganti dengan yang baru. Jelas kan 2019-2020 ya. Tapi maukah kita memperbarui hati? Anda jawab sendiri. Sehingga ntar dulu belum selesai. rupanya mau ngusir nih. Sehingga kehidupan kita akan menjadi baru. Kalau hati baru hidup baru. Yang jelek-jelek semua buang deh. Gak ada gunanya. Orang juga gak suka. Kita jadi suami gak suka kalau istri kita kayak cucarowo gitu. Istri juga gak suka kalau suami yang wow sombong laki-laki mah di kantor boleh begini lu. Siap pak. Siap. Di rumah mah. Miaw. Miaw. Itu laki-laki. Lu jangan sombong. Hei laki-laki. Lu gak menang sama balaupun bini lu kecil begini. Wah kekuasanya dasyat. Apalagi yang lebih lagi. Maksudnya apa sih ngomong begini? Ngejek. Sudahlah. Terimalah sahabatanya. Hiduplah kita berdua sampai Tuhan memisahkan. Udah aja gitu. Kan enak-enak. Jangan begitu mati. Cuman di rumah duka yang tadi saya ngomong. Di rumah duka sama aksion. Gue gak mau kawin lagi. Laki-laki tuh. Gue gak mau kawin lagi. Gue gak mau kawin lagi. Gak ada setahun untuk kawin lagi. Laki-laki. Lain di bibir. Lain di hati. Memang lidah tak bertulang. Tak terbatas kata-kata tinggi gunung seribu janji. Kita mah sama bini di rumah. Mah, mah, mah. Di belakang. Eh ngomong-ngomong laki-laki perempuan ya. Opa ingetin ya. Kan kalau bapak ibu sudah punya anak yang remaja yang sudah punya mau pacaran deh. Atau sudah punya pacar deh. Opa ingetin ya. kalau anakmu anak perempuan pasti tentu dia bawa cowok dong. Maksud bawa cewek. Eh ngerti gak saya ngomong sih? Oh yaudah ya. Ngerti yaudah. Bawa cewek kan. Ibu, papa, jangan seneng dulu. Sekarang perempuan dari atas kepala sampai bawa telapak kaki palsu. Rambut palsu, alis palsu, bulu mata palsu, lensa palsu, hidung palsu, bibir palsu. Eh anda ketawa ya, kemahir bos saya kasih bibir yang di dibikin tajam. Gue kayak bintang-bintang gitu. Ah perempuan gak mensyukuri ciptaan Tuhan lo. Yang kecil, gue kayaknya kekecilan nih digedein. Yang gede, gue kayaknya kegedean mau dikecil. Lo gak bersyukur ya? Yang putih pengen diitemin, yang hitem pengen diputihin. Aduh, mencahisi banget lo. Ucap syukur lah, lo hitem, ya hitem lah. Yang penting kan hati lo. Lo putih kayak gue begini, kalau hati lo busuk juga, tetepnya dia busuk. Betul gak? Ya, saya ingetin. Itu, belum lagi bahaf ya ibu-ibu yang pakai bulu mata ya. Kuno lo. Ketinggalan jaman. Yang sekarang LED. Lampu mati, langsung gendrowo semua. Menyeramkan. Ibu punya bulu mata sama ketinggalan jaman. Nah, opa nih nanya, emang waktu dibawa kan cantik kayak bintang film K-pop. Wah, opa cuman nanya, nanti anaknya model siapa? Kayak mamanya? eh cepetan no. waktu jalan terus. Kayak mamanya? Enggak lah. Wah, mamanya begini. Cuman diroba-roba-roba aja nih. Ya anaknya korema begini. Mungkin jangan seneng-seneng lo punya mantu cantik. Asli gak? Apalagi kalau hatinya yang gak cantik. Waduh, anak kita mbati lo. Bu, sayang anak gak bu? Gua ngomong baik nih. Oke? Kalau anda punya anak laki-laki, eh perempuan ya, dia buat laki-laki tentu maunya yang ganteng. Minimal tuanya seganteng Pak Hari dah. Minimal lah. Lu bayangin aja, gua tuanya begini, mudanya kayak apa gua? Minta maaf. Jangan dibilang saya sombong. Saya sedang memotivasi anda. Kalau saya tua masih bisa begini. Masa lu yang muda kalah sama gue? Itu aja bahasanya ya. Dia bawa tuh cowok keren. Sixpack. Eh hati-hati. Ini maaf ya, yang sixpack jangan kesinggung ya. Belum tentu laki-laki. Bisa gemulai dia. Mati lu. Anak lu lu. Salah ngomong gue. Enggak. Nih, dengerin ngomong orang tua nih. Daripada dia sixpack, no car. Mendingan cari yang onepack, six car. Mungkin, ini minta maaf. Itu pendeta matrek lu. Enggak. Anak sakit pakai bayar gak ke rumah sakit? Masuk sekolah bayar gak? Semua juga pakai duit. Enggak bisa pakai. Kurang-kurang mantep. Wah itu mantep. Kawin gak bisa cuman, I love you, you love me. Aduh. Aduh. Cowok juga sekarang, menurut itu cowok banget dah. Mendingan kayak gue begini, onepack. Anak gue empat kok. Jelas. Tadi datang satu. Haleluya lah, hati-hati. Sekarang dunia banyak penipuan. Palsu semuanya. Kecuali datang jam 11.30 di CK7. Amen. Amen. Pertanggung jawabkan, tepuk tanganmu. Ayo terusin. Tuh enak kalau bagu gue aman. Bagu gue aman. Tadi licin, takut jatuh. Kita bergembira, menaikan natal, tahun baru, sekarang imlek. Tapi setelah ini, semua kembali pada yang lama. Buat apa? Susah tetap susah, bingung tetap bingung, ya. Ribut tetap ribut, keluarga. Buat apa? Hanya cuman, ya. Segedar pesta-pesta, hura-hura, besok udah, lu gak tau sih. Salah sendiri, lu gak mengerti bahasa Mandarin. You gonna talk with a one, a half word Chinese. Beneran. Mau dagang, mau sekolah, mau apa kek, mau jadi penerita, tetap lu gak akan ketemu dengan Chinese. Belajarlah. Sekarang zamannya gampang. Zaman apa? Harus hafal dengan buku. Zaman sekarang ada komputer, ada kamus yang bersuara, ada film, ada lagu-lagu, ada war. Gampang sekali. Yang penting you can talk. Begitu you bisa talk-talk. You dapet duit, lu jangan bodoh jadi orang. Seharusnya ya, setiap tahun, tahun yang baru ya, kita lalui dengan ada, baca sendiri tuh. Jangan alasan sama saya gak ngerti ya. Karena akan saya tercemahkan. Ini hari bisa aja, I love you, Yesus. Waktu membuktikan. Seharusnya imlek ini kita kau-kau sing-sing, penuh sukacita. Kenapa masih ada yang mukanya susah? Belum gajian. Atau di PHP. Bapak sering ngomong, buat yang siapa sajalah. Kalau anda keturunan Tionghoa, anda cewek di PHP, masih ada aseng, alyang, atak, aming, akwat, banyak. Yang batak, kau juga gak harus takut. Masih si Ucok pergi, masih si Lelahi, si Hombing, si Potak, si Raja Guguk, komplet semuanya. Ketololah amat si. Dia happy-happy sama Sono. Nggak mau makan, mati aja deh, mati. Mati lalu. Selain sukacita, sadar diri, oh iya, kita adalah orang berdosa. Kita udah sebanyak, terlalu banyak berbuat kesalahan. Ya, sudahlah. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Jangan terus diingat, ingat terus. Lalu apalagi, selain sadar diri, Cucuk merasa cukup, walaupun kita datang, naik angkot. Haleluya, yang penting bannya bunder. Betul? Gue suruh naik Alphard, kalau banyak kotak, gue juga gak mau. Sorry aja. Gue mending naik angkot dah. Yang penting bunder, ucap syukur. Bu, kalau maaf, ini opa ngomong, minta maaf lah. Aduh, jangan kesinggung lah. Kalau kau kecil, ya ucap syukur ke kekecilanmu lah. Jangan, oh tambah, silikon sini, silikon sana. terakhir, lebar kepo hati semuanya. Aduh, saudara bukan, family bukan, lu bukannya kayak dia. Lucu kadang-kadang ya. Selain itu apa lagi, merasa cukup apa ya. Sing, sedetau, jadi pelaku firman yang tulus. Yang penting itu, bukan jadi jemaat gereja ABC. Anda ini hari kesini, puji Tuhan. Tapi mesti hati tulus, bisa berubah, baru menyenangkan hati Tuhan. Kalau tetap aja mau menang sendiri, sombong, apa segala macam, yang Tuhan gak senang, lu percuma jadi orang Kristen, lu cuma beragama Kristen. Banyak orang mengerti pujian. Dalam bahasa Inggris. They know him. Him itu H-Y-M-N. Him, puji-pujian. Tapi they don't know him. Mereka gak tahu Tuhan. Kecuali cepat di CK7. Itu juga yang, ini siang. Ya ntar sore, gue gak tahu. Iya dong, belum tahu, belum ketemu. Saya itu apa ya, siang sing tata huai. Percaya penuh pada firman Tuhan. Kalau kita ngaku Kristen gak percaya firman Tuhan, bukan orang Kristen. Anda, kita bohong, pembohong besar lah. aku percaya, aku percaya, Tuhan ku ajaib, Tuhan bilang, prek lo. Sorry deh. Kalau anda percaya adanya Tuhan, anda mau tidak mau, anda harus percaya firmannya. Karena Tuhan adalah firman. Firman adalah Tuhan. Gak bisa dipotong-potong. Lalu sini dikatakan apa lagi ya? Nah setelah anda bicara, anda merasa cukup, jadi pelaku firman, penuh percaya pada firman Tuhan, maka baru Tuhan disenangkan hatinya. Ini anak ngai, ayo anciang, dia tulus ngai, walaupun dia lagi takut, ngai bilang, lu jangan takut ada ngai, dia gak takut. Oh anciang. Gak ngerti ya wis, gue udah begini-begini, masih gak ngerti juga ya udahlah. Iya, Tuhan bilang, kau jangan khawatir, kau khawatir. Kau kan gak percaya Tuhan. Anda boleh punya arsa seribu satu sama saya. Pak Bapak gak tahu sih, ususnya begini-begini, saya diancem begini-begini. Iya, memang mengkhawatir. Iya. Tapi firman mengatakan apa? Jangan kamu khawatir. Nah lu percaya mana? Di adik kita sendiri. Kalau gitu loh, Daripada lu nyanyi lagu, mengapa aku begini? Firman udah habis tuh nolnya pulangnya. Jamnya udah habis. Biarin aja dia. Dia kan tukang nyalain lampu. Gue mah gak pusing gue. Enaknya gitu tuh gue tuh. Ya terusin. Ayo cepetan yuk. Nah ini apa nih? Akibat kekerasan hati yang tidak pernah mau berubah, Roma 2 ayat 5, apa akibatnya? Ya yuk. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Yang rugi siapa? Eh nama kita boleh seau, namanya ban. Buat apa keras kepala? Buat apa cari alasan? Buat apa cari kambing hitam? Ya saya begini, habis begini sih. Jadi saya begini. Lu kan cari kambing hitam. Buat apa? Saya mau tanya. Ada untungnya gak? Baca baik-baik ini. Yang rugi kita. Nah, Hormati orang tuamu. Karena pada satu hari kau pun gak akan tua. Ini hari kau gagal bisa lari. Pada satu hari kayak aku. Tadi naik, mesti dipegangin. Gak dipegangin, gue mesti jatuh tuh. Iya. Kadang-kadang saya kemana di mal tuh. Kasian deh. Mungkin lebih muda dari saya. Jalan tuh begini nih. Waduh, gue lebih hoki deh. Gue harus berjalan. Iya. Dia lebih muda loh. Nah, kalau gak ada orang tuamu, mana kau ada disini sekarang? Mungkin orang tua salah. Saya ngerti kok. Tapi bukan berarti kau harus lawan orang tuamu. Gak ada firman bilang, memang orang tua, nanti jaman 2020. Semua boleh dilawan. Gak ada ayatnya. Hormatilah orang tuamu. Ngerti? Hormat itu apa sih? Gak lah. Nerima. Walaupun kau benar. Kalau kau benar, waktu yang akan membuktikan kau benar. Gak bisa paksa sekarang ribut. Kita orang tua kan, lu tau apa lu? Makan asam garam banyakan gue. Pantesnya pada budak semuanya. Sudahlah, nak. Nak. Mau dengar opung ini omong? Tolong, nana. Aku gak bakal salah ngajar. Karena aku pernah jadi anak juga. Tapi aku sekaligus sekarang sudah jadi yang tua juga. Kalian kan baru jadi anak, belum pernah jadi tua. Sudahlah. jamanmu sama jaman orang tuamu beda. Jaman kita orang tua cukup. Kadang-kadang begini. Sekarang. Cucu. Baru dua setengah tahun. Kenapa ngungsi begini, Pak? Kenapa gak boleh begitu, Pak? Mapanya, papanya mulai ngerasain lu. Dulu lu lawan gue lu. Sekarang lu lawan anak lu lu. Anak sekarang beda. Ya kita orang tua juga mesti ngerti lah. Kalau mereka masih gak mau ngerti, ya sudah lah. Biarin aja. Kita liatin aja. Anak-anak sekarang kan kurang ajar semua. Kecuali di. Oke terusin. Apa ruginya berubah? Itu kebanyakan ya. Kamu pilih dua ayat aja deh. Gak usah semua mau lompat ke Roma, lompat ke Filipi juga boleh. Yang lain saudara catat sendiri ya. VFSU segala macam. Gak mungkin waktu kita habis kok. Sorry ya. Dua ayat aja deh. Yang mana kayak terserah lah. Ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya. Hendaklah dengan rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih. Utama daripada diri sendiri. Kalau anak muda bisa hormat orang tua. Maaf ya nak ya. Eh orang tua tuh. Aduh gembira. Kita gak minta apa-apa. Ya. Bahkan kalau kita punya maaf ya. Kalau kita dipanggil Tuhan. Kemana warisannya. Lo gak kedengeran ya. Tapi saya ingatkan lagi. Bapak-bapak. Ibu-ibu. Sebelum kita dipanggil Tuhan. Lo jangan kasih anak lo. Mati jadi gembel lo. Anak sekarang kalau uang sunat masuk. Hah. Lo tinggal. Apayah kalau lo udah punya mantu. Mesti liat mukanya dulu. Mantu lagi seneng gak? Gak seneng mati lo. Gue bukan nakutin. Ingetin. Banyak krisisah begitu. Kecuali anak-anak yang di CK 7 jam. Mantu-mantu sini kan baik-baik kan ya. Ya. Suami mau kasih kasih aja. Lih berbahagia memberi daripada menerima kok. Berkatmu luar biasa. Eh orang gelodok nih. Orang gelodok nih. Pedagang gelodok nih. Yang bukan Kristen. Dia ngerti lo. Xiaochen pucu. Tachen pulai. Lo gak ngerti tanya. Pak Sutanto. Uang kecil gak keluar. Uang besar gak masuk. Itu prinsip gelodok loh. Bukan firman Tuhan loh. Sama sebenarnya. Cuma bahasa lain. Beri maka kau akan diberi. Jadi beri dulu. Baru kita diberi. Sama aja. Cuma bahasa aja beda. Kita flitnya minta ampun. Gak ngerti flit kan? Itu abangnya pelit. Atau lagi nyok. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri. Tetapi kepentingan orang lain. Kalau kita hidup ini. Apalagi imlek sini. Dia gak ada baju. Ya gue beli dulu baju deh. Hidup ini enak. Apa susah diri sih berbagi sih. Kecuali memang hati kita jahat bengkok. Gak bisa. Gue sendiri masih kurang. Kapan lu cukupnya? Dari lu punya mobil biasa. Lu pengen punya mobil yang lebih bagus. Gak sebut merek dah. Ntar katanya endorse lagi gue. Yaudah haleluya lah. Puji Tuhan. Anak-anak. Ya kau belum kebeli motor. Eh belum belum kebeli mobil. Ya udah sabarlah. Di depanmu gak ada lift nak. Di depanmu tangga. One step, two step, three step, naik. Jangan digerit. Lu pengen kayak lift. Masuk. Gak ada. Kehidupan mah one step, two step, three step. Naik terus. Gak culdi ada takut. Lima puluh pak, bukan sepuluh pak. Lantainya. Ya naik lah. Capek. Ya berhenti lah. Lima puluh lantai masih gak mati memang. Ya berhenti deh. Lu kuat pak. Lantai berapa? Lantai enam, lantai sepuluh. Ya berhenti lantai sepuluh duduk dulu. Sampai kuat lagi, naik lagi. Akhirnya sampai lima puluh. Tapi kalau berapa? Matilah. Matilah kau. Mati maho. Waktunya udah habis. Itu udah lebih. Gue gak diusir udah bagus. Supaya kamu tidak beraib. Tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah semua kan? Bukan anak hantu kan? Yang tidak bercerah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang. Di langit, di dunia. Di sebelah-sebelahmu. Di keluarga-mu. Di teman-temanmu. Di sekolahmu. Di gereja-mu. Kau jadi bintang yang terang. Wah dia hebat. Dia berubah lu. Semenjak dia ke CK7 berubah lu. Gue gak sangka lu. Dulu dia. Waduh. Ampun deh. Kalau sama dia ada. Eh sekarang bahaya lu orangnya lu. Ngalahan lu. Ternyata di CK7 gak salah lu. Oh diem. Salah ya? Nyanyi nyanyi. Waktunya habis. Gue masih tiga jam lagi. Ini bisa lah semuanya. Singers. Please help me please. Ya berubah ya. Imlek udah lewat lah. Tapi masih sampai tanggal 15. Masih ada campome. Jadi belum lewat. Ya. Tapi hati yang harus diperbarui. Baju baru gak salah. Ada uang. Beli handphone baru. Beli mobil baru. Juga gak salah. Tapi jangan punya bini baru. Itu salah. Ya. Pak. Kedengeran kan pak? Aku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan. Pada mesbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingin diri. Sebentar ya. Om stop dulu ya. Om pas stop dulu ya. Bapak ibu ya. Saya dulu gak ngerti lagu ini loh. Saya dulu menganggap hidup pesan saya tuh. Pak inilah baru hidup. Karena uang banyak. Ke gereja store body. Enggak dengar firman. Pokoknya saya enak-enak gua. Itu laki-laki. Itu baru hidup. Saya gak ngerti. Masul Paul mengatakan. Itu semua sia-sia. Baru sekarang tuh berapa tahun nih. Iya-sia gua ngapain dulu begitu begok banget. Buang waktu gua loh. Dan orang yang begok itu gak ada disini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mizmahku ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kawin ini. Jadilah. Jadilah padaku seperti yang kawin ini. Sekali lagi. Jadilah padaku seperti yang kawin ini. Aba ya Bapak yang bertata di surga. Terima kasih untuk firman yang sederhana. Yang dapat dimengerti. Dan dijalankan. Ampuni hambamu yang bodoh ini. Dan tidak ada apa-apa. Aku dulu pikir hidup duniawilah itulah yang baru namanya hidup. Tapi setelah aku kenal engkau. Atau dikenal engkau lebih tepatnya. Ketika engkau memberikan aku kesempat untuk bertobat. Aku baru mengerti. Yang dulu ku anggap hebat semuanya. Semua sia-sia Tuhan. Lu yu baik satu hari di pelataranmu. Daripada seribu hari di tempat lainmu. Kami semua ini Tuhan. Rindu untuk dekat dengan engkau. Semakin dekat. Semakin dekat. Semakin dekat. Sehingga kami benar-benar mengenal siapa engkau Tuhan. Bukan hanya sebagai orang Kristen yang ke gereja. Yang tidak pernah diperbaharui. Dan memperbaharui diri. Pikiran, hati dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak. Berkati Bapak Gembala. Dari yang senior. Sampai Bapak Gembala setempat disini semuanya. Berkati semua yang datang. I love you all brother and sisters. Terlebih lagi. Jesus love you all. Dalam nama Yesus. Diberkati lah kita. Haleluya Tuhan. Amen.